Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel beta kampung channelnya para pecinta ikan hias khususnya ikan hias cupang oke teman-teman jadi di video kali ini saya ingin membagikan cara breeding ikan cupang kalau teman-teman semua yang masih bingung dengan breeding ikan cupang kali ini saya akan membagikan cara breeding ikan cupang sebelum teman-teman breeding ikan cupang alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik jadi ketika nanti si cupang kita sudah menetas disitu kita sudah bingung karena sudah mempersiapkan semuanya dengan baik jadi segala sesuatunya dipersiapkan terlebih dahulu untuk persiapan breeding ikan cupangnya sudah saya update kemarin di video saya linknya nanti saya taruh di deskripsi jadi teman-teman bisa nonton langsung di deskripsi nanti saya taruh disitu linknya untuk semua teman-teman yang ingin mengetahui awal atau persiapan sebelum kita melakukan breeding ikan cupang jadi tujuannya biar nanti ketika teman-teman breeding terus cupangnya bertelur dan teman-teman sudah menetas itu kita sudah mempersiapkannya dengan baik jadi insya Allah nanti cupang kita bisa proyek cupang kita bisa sampai pada usia dewasa kalau untuk kali ini adalah awal breeding ikan cupang nanti kita lihat saja metodenya seperti apa yang saya pakai jadi nanti teman-teman bisa memilih dari dua metode yang saya bagikan ke teman-teman semua oke kita langsung lihat saja teman-teman bagaimana cara breeding ikan cupang kita langsung lihat let's go seperti yang teman-teman lihat disini ada dua botol dan ada tempat untuk pemijahan jadi yang di botol itu adalah si petina dan yang ada di tempat pemijahan itu adalah si pejantanya ini adalah tahap yang melewati tahap perjodohan lebih dahulu ini metode yang pertama dan untuk metode yang kedua adalah langsung dicampurkan antara si jantan dan petina nah kalau ini sudah langsung saya campurkan antara jantan dan petina nah jangan lupa teman-teman siapkan busa seperti ini atau dengan plastik atau taraman air juga tidak masalah jadi ini adalah tujuan untuk membuat sarang si ikan cupang jadi saya menggunakan ini oke ini juga ada kan nah ini untuk petinanya ini jantannya ini jantannya dan ini juga petinanya oke jadi itu seperti itu teman-teman cara breedingnya jadi kalau lewat tahap perjodohan seperti ini jipang dipisahkan lebih dahulu antara 1 sampai 3 hari biasanya 3 hari itu baru dicampur cuma kalau saya memakai metode yang ini jadi yang langsung saya campurkan seperti ini kalau saya memakainya yang ini teman-teman memang karena saya ingin membagikan tips jadi saya menggunakan 2 metode breeding jadi nanti biar teman-teman bisa memilih mana yang baik dan lebih praktis lah ini jenisnya lebih praktis dalam breeding ikan cupang jadi nanti teman-teman bisa memilih sendiri yang mana yang lebih baik jadi nanti akan saya update terus perkembangannya waktu saat saya pencampuran pun nanti akan saya update lagi video terbaru dan mungkin kalau ini sudah bertelur-tururan nanti juga saya akan update videonya jadi nanti setiap perkembangannya akan saya update biar teman-teman bisa mengikuti semua nah eh teman-teman jadi ini seperti ini secara awal mula breeding ikan cupang teman-teman bisa dipahami semuanya jadi tahap perjodohan ini bisa memakan waktu kurang lebih 3 hari kalau langsung dicampur pun bisa jadi teman-teman tinggal pilih metode mana yang mau teman-teman pakai nah jadi seperti itu teman-teman jadi saya bagikan dua metode breeding ikan cupang jadi nanti teman-teman bisa pilih sendiri mana yang lebih praktis buat teman-teman semua kalau saya pribadi menggunakan metode yang kedua yang langsung saya campur antara jalan-jalan berdina dan untuk tambahan usahakan teman-teman menggunakan hidupan yang sudah berusia kurang lebih 6 bulan jadi tujuannya itu biar si burayak nanti lebih banyak yang bertahan hidup untuk mengurangi tingkat kematian pada burayak usahakan cari hidupan yang sudah berusia kurang lebih 6 bulan itu akan lebih aman lah untuk breeding itu lebih aman insya Allah nanti proyeknya yang dihasilkan juga banyak dan banyak juga yang nanti jadi jubang oke jadi seperti itu lihat teman-teman nanti setiap ada perkembangan bakal saya update lagi biar kita bisa sama-sama belajar dan teman-teman pun yang belum belum mulai breeding dengan jubang bisa mengikuti cara building ikan jubang ini jadi biar kita sama-sama belajar disini untuk memajukan dunia ikan hias Indonesia khususnya ya nah jadi seperti itu teman-teman dari saya bagi yang sudah support channel saya yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan bagi yang belum bisa ditekan tombol subscribe-nya jadi subscribe-nya cukup gratis dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya jadi kalau saya update video terbaru teman-teman gak ketinggalan dan jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga komen jika ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar nah untuk mengulang lagi untuk video persiapan breeding dengan jubang nanti bisa teman-teman lihat videonya akan saya taruh di deskripsi linknya jadi teman-teman lebih mudah nyarinya nanti di link deskripsi teman-teman bisa lihat proses awal mulai yang perlu dipersiapkan saat breeding ikan jubang oke terima kasih dari saya video teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati